Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya karena gajah yang selalu mengkabarkan perkembangan Tolci Sundau dan berbagi informasi di kota Sumedan dan sekitarnya Kali ini saya akan melanjutkan memantau perkembangan Tolci Sundau seksi 4A tepatnya di daerah Mandalairang Sempat kemarin kita memantau dari sebelah timu kita akan melanjutkan memantau ke sebelah barat di dekat kebukitan batu yang berada di daerah perbetasan Alicin Nah sebelum melanjutkan videonya saya mohon dukungannya dengan komen, like, share, dan subscribe dan menyerahkan juga lonceng notifikasinya Oke simak saja videonya dari awal sampai akhir berikut ini Nah teman-teman dari oper kas daerah nyampai tadi ya kita mainkan menelusuri jalan bekas lajur dan truk pengangkutan material batu disini dan ini lajurnya nantinya tidak bisa dilewati sudah terpasang pagar kawat berduri di sebelah kiri saya ini nantinya jalan ini akan dikutuk ya kita pada akses ini termasuk ke lahan rohingga di Sundau ya dan kita terus naik ke atas biar nanti bisa melihat dari ketinggian di sisi tebing berbatu oke kita lanjutkan saja perjalanan ini nah kita sudah berada di titik ke atas di sisi tebing berbatu ya kita turun kembali kita akan mencari tempat yang lebih baik untuk pengambilan gambar di sebelah di kiri main roja kemudian selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman dari sini sudah terlihat ya di sana titik awal seksi 4A ya dari arah sundang ya bisa lihat juga ada di sebelah kiri dari main road jalur darurat Renblow yang kemarin ada yang nanya apakah di sisinya akan dipasangkan pembatas janannya mungkin akan dipasangkan pembatas janannya namun dari pembatasan saya belum dipasangkan ya mungkin nantinya akan dibuatkan seperti beton atau dipasangkan besi membatas jarangnya ya memang kita akan terus pantau biar nanti ketahuan gimana progres kedepannya untuk dibawa ya sudah terlihat untuk gunungkan gunungkan material kripil yang jangkau akan segera dihamparkan dan lalu akan segera di asfal bahu jalan ya untuk perapihan bahu jalan di sisi ya untuk penggalian lain AC terus berlangsung ya tapi saya belum mengetahui apakah nanti dinding-dindingnya tebing berbatu ini akan ditemuk maupun di yang tata saya belum mengetahuinya tapi di sebelah timur sana sudah terlihat ada pembatasan dengan dengan beton ya teman-teman untuk di sisi baku jalannya nah disana masih terlihat pengecutan sisa-sisa pengecahan batu yang menggunakan dump truck untuk pembatas jalan sudah selesai dilakukan pengacuan ya sudah rampung dan tinggal beberapa perapihan bahu jalan saja di area di tebing berbatu ini ya nah teman-teman saya rasa sekian dulu nantikan informasi lanjutan ya kita akan terus melampau ke arah daerah daerah licin ya dan bila suka videonya silahkan di like share dan subscribe nyalakan juga loncengnya saya mohon maaf dengan nada suara saya karena saya lagi terserang sakit tembrokan ya teman-teman dan saya undur diri saja kita bikin tahu jelahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati